ini skemanya sangat mudah dan saya yakin dekan-dekan pun yang tidak paham kelistrikan bisa membuat ini sendiri di rumah apakah PLTS tanpa baterai bisa juga menyalakan inverter jangan coba nyalakan oke biar lebih jelas saya akan tunjukkan lagi jalurnya ya jadi ini dari positif panel surya ini masuk ke kabel ini itu masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini jadi disini saya akan melakukan konten pembuktian apakah benar PLTS itu bisa benar-benar tanpa baterai jadi sebenarnya konten ini juga pernah saya buat di video sebelumnya sekitar 5 bulan yang lalu disitu saya membuat konten PLTS tanpa baterai untuk menyalakan pompa steam ya dan disitu kita sudah berhasil menyalakan pompa steam dengan menggunakan sebuah panel surya dan juga step down tanpa menggunakan baterai sama sekali nah untuk kali ini kita akan coba melakukan pengujian lainnya apakah PLTS ini bisa digunakan untuk menyalakan lampu dan juga menyalakan inverter disini juga saya akan membahas apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk membuat PLTS tanpa baterai dan apa saja syarat yang harus dipenuhi agar PLTS tanpa baterai bisa berfungsi dengan baik oke selanjutnya kita akan mulai pengujian yang pertama ya jadi yang pertama ini saya akan mencoba menyalakan sebuah lampu DC 12V nah perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa panel surya itu umumnya voltasenya itu bukan di 12V ya jadi kalau kita beli panel surya seperti di depan kita ini itu voltasenya bisa berkisar sekitar 19V sampai 22V jadi ini tidak bisa langsung digunakan untuk menyalakan lampu ini karena kalau kita paksakan lampu ini bisa putus atau rusak ya nah untuk pembutinnya saya akan mengukur voltase dari panel surya ini bisa masuk ke skala 200V DC nah seperti ini voltasenya sekitar 19,4V jadi ini tidak bisa langsung digunakan untuk menyalakan lampu untuk itulah kenapa diperlukan satu alat lagi yaitu step down seperti ini dan ini tidak bisa menggunakan SCC jadi kalau rekan-rekan ingin membuat PLTS tanpa baterai itu rekan-rekan harus punya minimal step down seperti ini dan ini harganya cukup murah sekitar 15 ribuan kalau tidak salah ya jadi rekan-rekan bisa beli step down dulu seperti ini baru bisa membuat PLTS tanpa baterai jadi kalau rekan-rekan menggunakan SCC itu hanya bisa kalau menggunakan aki atau baterai ya jadi kalau PLTS tanpa baterai harus menggunakan step down seperti ini dan ini step down ini sudah saya setting di voltase sekitar 13,5V nah selanjutnya saya akan langsung coba saja saya akan menghidupkan lampu DC ini apakah bisa atau tidak jadi sama ini negatif ke negatif dan positif ke positifnya nah jadi seperti ini ya jadi kalau rekan-rekan ingin membuat PLTS tanpa baterai untuk lampu itu bisa dengan rangkaian seperti ini ini skemanya sangat mudah dan saya yakin rekan-rekan pun yang tidak paham kelistrikan bisa membuat ini sendiri di rumah cuma disini perlu kalian akan ketahui PLTS tanpa baterai ini hanya bisa digunakan ketika siang hari jadi ketika malam hari ini tidak bisa digunakan sama sekali karena tidak ada arus yang tersimpan jadi fungsi baterai di PLTS itu untuk menyimpan arus dan digunakan di malam hari karena PLTS ini tanpa baterai maka tentu saja PLTS ini hanya bisa digunakan di siang hari saja oke jadi saya akan perlihatkan rekan-rekan ini benar-benar tanpa baterai sama sekali kabel-kabelnya dan juga saya akan buka dibalik panel surianya untuk pembuktian bahwa ini benar-benar tidak menggunakan baterai sama sekali seperti ini jadi sama sekali tidak ada kabel yang terhubung ke baterai dan itu berfungsi nah ini sudah saya urei kabelnya jadi biar lebih jelas ya dari positif output dari step down itu ke jalur positif lampu begitu juga yang negatif jadi sangat simple dan sederhana sekali rekan-rekan bisa membuat seperti ini oke jadi untuk selanjutnya saya akan coba PLTS tanpa baterai ini untuk menghidupkan inverter dan juga menyalakan lampu AC 220 seperti ini depan kita sudah ada lampu AC 220 10 watt oke jadi saya akan lepas dulu jalur ke lampu kemudian saya menggunakan inverter yang PWM saja ya karena kalau untuk yang PSW takutnya step down saya tidak kuat karena step down saya ini hanya 3 ampere saja 3 ampere itu maksimal hanya bisa menyalakan beban sekitar 36 watt saja oke saya siapkan dulu inverternya ini tinggal kita hubungkan saja yang negatif ke negatif yang positif juga sama ke positif ini jangan sampai terbalik kalau terbalik nanti bisa gosong oke ini sudah saya hubungkan jadi yang positif yang positif dari step door sudah masuk ke positif dari inverter dan negatif juga sudah masuk ke negatif inverter jadi kita akan buktikan bersama-sama apakah PLTS tanpa baterai bisa juga menyalakan inverter saya akan coba menyalakan dan disini seperti rekan-rekan lihat inverter sudah menyala saya akan menyalakan lampunya nah seperti ini jadi kesimpulannya meskipun PLTS ini tanpa baterai itu juga bisa digunakan untuk menyalakan inverter dan juga menghasilkan arus AC 220 oke nah cuma disini ada kekurangannya ya rekan-rekan jadi kalau rekan-rekan menggunakan PLTS tanpa baterai ini sangat tergantung dengan kondisi cuaca jadi karena inverter itu perlu daya lumayan ya dan ketika tiba-tiba cuaca berubah jadi mendung itu dikhawatirkan input ke inverter terganggu dan inverternya sendiri bisa rusak nantinya jadi saran saya kalau rekan-rekan ingin menggunakan PLTS tanpa baterai dan juga menggunakan inverter itu lebih baik tetap pakai baterai saja dan itu bisa menggunakan baterai bekas motor yang sudah swap juga tidak apa-apa jadi fungsinya sebagai stabilizer atau bisa juga rekan-rekan menambahkan sebuah elko jadi tujuannya ketika cuaca tiba-tiba redup itu inverter ini tidak terganggu kalau posisinya terang seperti ini terus menerusnya tidak ada masalah ya cuma kalau di darah yang tiba-tiba musim hujan dan mendung itu yang dikhawatirkan pasokan harusnya terganggu jadi ini bisa stabil dan kontinu digunakan untuk di cuaca yang terus menerus terik kondisinya kalau untuk cuaca yang berubah-berubah ini mungkin sangat diskan ya cuma ini perlu dibuktikan lagi nah seperti kalian lihat disini sudah mulai redup ya nah ini bahkan suara inverternya pun langsung turun ya kipasnya langsung tidak berbunyi jadi inilah resikonya menggunakan PLTS atau baterai ketika cuaca tiba-tiba redup jadi arus inputnya tidak maksimal dan kinerja inverter sendiri juga tidak akan maksimal untuk membuktikan bahwa ini benar-benar inverter ini menggunakan dari stepdown saya akan lepas kabelnya nah seperti ini ya ketika saya lepas dia mati saya pasang stepdown ini nyala kembali jadi ini benar-benar tidak ada baterai yang terhubung ke inverter dan harus langsung diambil dari stepdown seperti ini oke jadi terbukti ya PLTS tanpa baterai itu bisa rekan-rekan buat tapi sekali lagi ini hanya bisa digunakan di siang hari jika rekan-rekan ingin menggunakan di malam hari tentu saja tidak bisa ya karena sempat juga ada yang uji-coba dengan cahaya bulan pun PLTS tidak bisa faktasnya masih kurang jadi PLTS dengan tanpa baterai ini sangat cocok digunakan di siang hari dan ini mungkin bisa dipakai di daerah-daerah yang tidak ada arus listrik PLN itu bisa membuat rangkaian seperti ini dan dengan mode ini dipastikan ini akan untung karena memang pengeluaran terbesar dari PLTS itu di baterainya dan baterai itu tidak bisa bertahan lama jadi sangat rawan rusaknya kalau untuk panel surya itu klaim dari penjualnya itu bisa bertahan sampai dengan 10 hingga 25 tahun jadi dengan mode ini kalau rekan-rekan ingin membuat di siang hari saja itu dijamin untung dan bisa mengurangi tagihan dari PLN oke biar lebih jelas saya akan tunjukkan lagi jalurnya ya jadi ini dari positif panel surya ini masuk ke kabel ini itu masuk ke positif dari input step down kemudian yang negatif dari panel surya yang ini itu masuk ke negatif step down kemudian output positif dari step down itu masuk ke positif inverter dan negatif dari step down itu ke negatif inverter jadi hasilnya seperti ini rekan-rekan bisa punya PLTS dengan arus AC dan ini tidak hanya bisa dipakai untuk lampu saja jadi kalau rekan-rekan mau mengecas hp atau mungkin mau menyalakan kipas itu bisa tapi sekali lagi syaratnya hanya bisa dipakai di siang hari oke jadi untuk pengembangan tergantung dari kreativitas dari rekan-rekan semua apakah panelnya mau ditambah lagi tidak hanya 50WP mungkin mau pakai 1000WP dan juga menggunakan inverter yang sudah PSW kemudian untuk menghidupkan pompa angin pompa air mungkin atau AC itu kembali ke kreativitas dari kalian semua jadi disini saya hanya memberikan panduan dasarnya saja secara konsep PLTS tanpa baterai itu sangat mungkin dan itu bisa dibuat dan sudah terbukti hari ini dari uji coba saya dengan lampu DC dan juga dengan inverter oke saya rasa cukup sekian untuk vlog kali ini jika ada pertanyaan maupun komentar ataupun saran silahkan rekan-rekan bisa isikan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati